selamat menikmati ini tempatnya cus cus cak melakuknya perjalanan yang penuh dengan kelicinan jangan melakukkan kelejingan ya ini loh ini melakukkan kelejingan karena melunyuk jalannya habis hujan jangan lupa klub Master Joglu dengan Blitar Channel 99 sehingga penciun jangan lupa dituluk tombolnya yang munik kelunting-kelunting biar padam enggak goyang ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam sejahtera salam bahagia salam lestari ini jumpa lagi dengan Blitar Channel 99 kali ini Blitar Channel akan mengisahkan mengisahkan tempuh berada lanjutan bagian 2 untuk mengalahkan calon arang tapi sebelum itu jangan lupa selalu mendukung General Ami agar supaya terus berkembang dengan baik oke kita ulas singkat mengalahkan calon arang calon arang adalah seorang tokoh dalam cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12 tidak diketahui lagi siapa yang mengarang cerita ini salinantek latin yang sangat penting berada di Belanda yaitu di diteragen konin klik ke institut diceritakan bahwa ia adalah seorang janda pengguna ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit calon arang mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali yang meskipun cantik tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya karena kesulitan yang dihadapi putrinya calon arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga hari berikutnya banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia penyakit pun muncul Raja Erlangga yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya empu baradah untuk mengatasi masalah ini empu baradah lalu mengirimkan putranya yang bernama empu bahula untuk dinikahkan kepada Ratna keduanya menikah besar-besaran dengan festa yang berlangsung tujuh hari tujuh malam dan keadaan pun kembali normal calon arang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir pada suatu hari buku ini berhasil ditemukan oleh bahula yang menyerahkan nya kepada empu baradah saat calon arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan buku baradah tanpa bantuan Dewi Durga calon arang pun kalah sejak ia dikalahkan desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam calon arang berkembang kisah cerita ini dapat dibagi dalam beberapa babak pada mulanya suasana di wilayah kerajaan dahah sangat tentram raja di dahah bernama etlangga di sana hidup seorang janda yang bernama calon arang yang mempunyai anak yang cantik yang bernama tatna manggali mereka berdua tinggal di desa dirah di wilayah kerajaan dahah awal permasalahan meskipun cantik banyak pria di kerajaan pominangnya ini disebabkan oleh ulah ibunya yang senang menenung hal ini menyebabkan kemarahan calon arang oleh sebab itu lah dia membacakan mantra tulah sehingga muncul malapetaka dasyat melanda desa kira dan pada akhirnya melanda dahah tulah tersebut menyebabkan banyak penduduk daerah tersebut sakit dan mati oleh karena itulah karena tulah tersebut melanda dahah maka raja erlangga memarah dan berusaha melawan namun kekuatan raja tidak dapat menandingi kesaktian calon arang sehingga raja memerintahkan empu berada untuk melawan calon arang siasat empu berada untuk mengalahkan calon arang empu berada mengambil siasat ia memerintahkan muridnya pahula untuk meminang ratnamanggali setelah menjadi menantu calon arang maka pahula mendapatkan kemudahan untuk mengambil buku mantra calon arang dan di berikan kepada empu berada setelah bukunya didapatkan oleh pahula calon arang pun ditaklukkan oleh empu berada oke itulah sedikit cerita tentang mengelahkan calon arang semoga bermanfaat untuk kita semua salam rayu dari berita channel 999 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih